Kami terhadap Aif dan Dede Hari ini, malam ini, kita baru menyelesaikan pendampingan terhadap bidana yang dilakukan oleh penyelidik dari MAPES Polri. Sehubungan dengan laporan kami ke MAPES Polri tentang persantahan kami atau laporan polisi kami terhadap Aif dan Dede yang menurut pandangan para terbidana, kita telah melakukan kesaksian palsu di bawah sumpah Sehingga perhubungan yang mana akhirnya mereka Itu adalah bulannya Pak, tadi apa saja bang ini ditanyakan oleh tim penyelidik? Itu saja yang ditanyakan Di sekitar di mana mereka itu berada ketika terjadinya tindak bidana Semua mereka menyatakan bahwa mereka tidak berada di tempat kejadian perkara Mereka semua menyatakan mereka berada di tempatnya Di tempatnya Gunining, Warung Gunining, kemudian tindak ke rumahnya Pak Hadi Kemudian terakhir tidur di rumahnya Pak M.T. Pasar Edi Itu, apa namanya, keterangan mereka kepada para penyelidik Ada berapa pertanyaan bang? Ada penyinggungan ke Rudiana atau RT Pasar sendiri bang? Belum sampai ke sana ya, tadi hanya ditanya Jadi kegiatan mereka selama 27, 28, 29 sampai dengan tahun 31 Ada di mana saja dan membuat apa aja Nah, kemudian Apa buktinya dan lain sebagainya lah Itu yang ditanyakan Ya, pangkanya bahwa HP-HP mereka disita Sehingga mereka lupa lagi Ada sebagian tidak ingat mengenai Misalnya ada foto, ada pada waktu itu dan lain sebagainya Tapi saya hubung Pertasmu masih mengingat tanggal dan waktu kejadian Ya, selanjutnya mungkin besok Para penyelidik ini juga masih akan berkunjung ke LP Jolpong Karena di sana masih ada dua pedana Yaitu Jaya dan Eko Bang, tadi berapa jam bang? Di periksa sama penyelidik Masih-masih berapa pertanyaan bang? Ya, semua sekaligus Empat pedana itu oleh empat penyelidik Dan waktu ini cukup lama ya Hampir 10 jam gitu Karena ini bersifatnya undangan Maka berita acaranya berita terang Interrogasi Jadi interview Jadi belum berupa Satu apa dua apa Kita anggap begitu Cuman Ditanyakan Apa saja yang mereka lakukan Dan kemudian Kenapa mereka melaporkan Terlihat apa yang mereka berita Ya, tentu saja mungkin Penyelidik ini juga akan Memperiksa Satu-satu lain yang berhubungan dengan itu Ya, itu mungkin mereka juga akan Ke Cirebon Juga akan Ke tempat-tempat lain Kita akan Kita akan Mempertanyakan Tentang keberadaan Si Sudirman Karena Sudirman kan juga Seperti kita ketahui Bahwa Sudirman Yang notabene Yang sebetulnya Dia ada di LP Banjai Tapi faktanya dia tidak ada di LP Entah di mana Ada kemungkinan Pasti Dia itu dalam Pekuasaan Kalau sudah jawabannya Bang, ada kemungkinan Dikonfrontir Ketujuh terpidana ini Periksa Pastilah Pasti akan Dikonfrontir Karena ini kan Baru sepihak Sepertinya Nanti pasti akan Dikonfrontir Dengan Saksi lain Mungkin Juga terhadap BD Mungkin juga terhadap AIP Dan yang lain-lainnya Ada yang menambahin Tadi ada Sekitar 20 atau 30 Tanyaan Bentuknya Pertanyaannya Nggak Dalam satu Luar Nggak Tapi Mereka Untuk Menciptakan Dari awal Sampai Bicara Pertanyaan Mungkin ada 40-50 Pertanyaan 50 ya Gitu Sagi banyaknya Gitu ya Ya mungkin Pala penyelidik Ingin Mengetahui Bukti Yang sebetul-betulnya Dan Kemudian Kejadiannya Yang Mereka Rasakan Mereka Alami Pada waktu itu Jadi Mudah-mudahan lah Kedepat ini Segala-sertinya Bisa Makin Terbuka lagi Makin Terang lagi Masalahnya Sehingga jelas Seperti Kita ketahui Bercama Berapa Waktu yang lalu Akibat Daripada Laporan yang kita Buat ini Munculkan Dede Muncul juga Yang mencabut Apa Pernyataan ini Si Diga akbar Dan ini kan Semua itu Karena kita Bikin laporan Ya Itu Pandangan kami Ya Hal itu Semua kita lakukan Untuk apa Ya kita untuk Mencari Atau pendapatkan Keadaan baru Kalau dulu Dia bilang Melihat Sekarang dia bilang Tidak melihat Inilah keadaan Baru Yang mana Keadaan baru Ini nantilah Ya Ternyataan kita Pertimbangkan Apakah akan Kita masukkan Juga Salah satu Nopu Nanti Kami nanti Akan diskusikan Dengan tim Bang terakhir Bang Besok Artinya akan Tetap mendatingi Di Jelokong juga Besok Artinya Datingi di Jelokong Dan Mudah-mudahan Dan Saya gak tau Kalau sudah Mereka akan Tetap cari lagi Atau gak Tapi Maslinya Dalam Hal ini Kami tidak Mewakjaui Sudirman Dalam bikin Laporan Sudirman Itu Begitu Teman-teman Terima kasih Atas Tunggu sepian lama Sampai jam 19.12 Terima kasih Nilu Ikuti semuanya Bersama Kompas TV Bersama 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 Tunggu sepian Terima kasih.